Tuhan, kenapa bisa demikian? Karena memadukan dua kitab, memadukan dua pengajaran Apa itu pengajaran Yesus? Yang kedua pengajaran Paulus Paulus mengajarkan Tuhan itu satu Yesus datang memperkenalkan dirinya sebagai utusan Tuhan Bukan Tuhan Yesus mengajarkan endingnya Pengajaran beliau kepada Bani Israel Itu tadi, kesaksiannya Bahwa Bapak yang telah mengutus aku Berarti aku adalah utusan Itu Yesus Dia berubah jadi Tuhan setelah Paulus datang Kristen kemudian mengambil dua pengajaran ini Pengajaran Yesus, pengajaran Paulus Diambil dua-duanya Sehingga yang terjadi kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia Inilah Al-Quran katakan Mereka terombang ambing di dalam kesesatan Itu yang kami imani di dalam kitab suci Al-Quranul Karim Dan itu bisa kami buktikan hari ini Ketika Allah kemudian mengatakan bahwa orang-orang kafir itu Terombang ambing dalam kebingungan Itu terbukti Kenapa demikian? Karena mencampur adukan dua unsur pengajaran Yang sebenarnya bertentangan Seperti yang saya uraikan di awal tadi Sehingga ketika teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri Kami beriman tritunggal dan seterusnya Fakta apa yang bisa diurai di sana? Jelas Ya silahkan Mana tritunggal itu? Yohana 10 ya 30 Yohana 10 nomor 30 Bisa tidak Anda lanjutkan di data 343536? Coba dibaca Aku dan Bapak adalah satu seterusnya mbak coba Ayat seterusnya Ya 343536 coba Baca aja mbak gak apa-apa Bentar ini sih Bentar Biar beliau yang baca Silahkan Silahkan Biar beliau 10 30 Aku dan Bapak adalah satu Sekali lagi orang-orang Yahudi Mengambil batu untuk melempari Yesus Kata Yesus kepada mereka Banyak pekerjaan baik Yang berasal dari Bapakku Yang berpikir apa kepadamu Pekerjaan manakah diantaranya Menyebabkan kamu melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi Itu bukan karena suatu pekerjaan baik Maka kami melempari engkau Melainkan karena engkau mengujat Allah Dan karena engkau Manusia Hanya seorang manusia Menyamakan Seorang manusia saja Menyamakan dirimu dengan Allah Kata Yesus kepada mereka Tidakkah ada tertulis dalam kitab torakmu? Aku telah berfirman kamu adalah Allah Jika mereka Jikalau mereka kepada siapa Firman itu disampaikan Disebut Allah Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan Masihkah kamu berkata kepada dia Yang dikuduskan oleh Bapak Dan yang telah Diibusnya ke dalam dunia Engkau mengujat Allah Karena aku telah berkata Aku Anak Allah Jikalau aku tidak melakukan Pekerjaan-pekerjaan Bapakku Janganlah percaya kepada aku Tapi jikalau Aku melakukannya Dan kamu tidak mau percaya kepada aku Percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu Aku boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapak di dalam aku dan aku di dalam Bapak Itu tadi Oke Oke bisa saya jelaskan Boleh ya Mbak ya Jadi di data nomor 34 nya Sebelumnya kan dituduh Bukan karena pekerjaan ini Sampai kami ingin melempari kamu batu Melainkan kamu hanya manusia biasa Tapi kau menyatarakan dirimu dengan Tuhan Apa klarifikasi Yesus? Halo Bani Israel Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Siapapun yang diserahi tugas Untuk menyampaikan firman Maka dia disebut sebagai Allah Dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan Makanya Nabi Musa AS Ketika bertanya kepada Allah Elohim Saya jawab apa kepada mereka? Kepada umatku ketika aku ditanya Aku diutus oleh siapa? Apa kata Elohim kepada Nabi Musa? Sampaikan kepada mereka Eh ye eser eh ye Aku adalah aku Dan aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Fir'aun Dan Harun sebagai Nabi-Mu Nah Maksud daripada Yesus Saya ini kan utusan Tuhan Tugasku kan menyampaikan firman Tuhan Sebagai hak saya Penyampai firman Saya punya hak untuk mengatakan Saya adalah Tuhan Saya adalah Allah Apakah itu disipati? Disipati oleh siapa? Firman Tuhan yang disampaikan oleh Utusan Tuhan Contoh Contoh ini Di dalam Al-Quranul Karim Bismillahirrahmanirrahim Innani anallah La ilaha illa ana Ini kalau dibacakan oleh orang Siapapun itu Termasuk Nabi Musa Misalnya Termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW Maka apa definisi? Apa arti daripada ayat itu? Sesungguhnya aku ini adalah Allah Tidak ada Tuhan selain aku Maka sembahlah aku Apakah kemudian yang disampaikan ini adalah Nabi Musa Nabi Muhammad SAW Atau Bang Suma Karena Bang Suma telah membacakan firman Allah Makanya Yesus mengatakan Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Allah Maka dia adalah Allah Tapi bukan dalam arti kata Dia itu adalah Hakikat dari pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah Melainkan dia hanya membacakan Kalam Allah Makanya Yesus mengatakan dalam Yohannes 12.49 Aku tidak berkata-kata Dari diriku sendiri Apa yang aku katakan Adalah apa yang diperintahkan Untuk aku katakan dan aku sampaikan Jadi kalau Yesus menerima firman Tuhan yang mengatakan Aku ini adalah Allah Tidak ada Tuhan selain aku Maka Yesus naik di mimbar mengatakan apa? Aku ini adalah Allah Tidak ada Tuhan selain aku Orang yang berakal Tidak menyembah Yesus Kenapa? Yesus sedang menyampaikan Firman Allah Makanya di dalam Yohannes 14.24 Yesus mengatakan apa? Firman yang kau dengar dari aku Itu bukan dari aku Tetapi dari dia yang telah mengutus aku Itu harus dipahami Ibu Jadi untuk mematahkan dalil Aku dan Bapak adalah satu Cukup yang tadi Kalau masih butuh silahkan Anda buka di Yohannes 8 Nomor 16 sampai nomor 20 Apa yang Yesus katakan di sana? Aku dan Bapak adalah dua Mari kita buktikan Dan jika Yohannes 8 Nomor 16 sampai nomor 20 Satu peringkop 16 sampai nomor 20 Yesus mengatakan begini Jikalau aku menghakimi Maka penghakimanku itu betul Benar Sebab aku tidak seorang diri Nah digatakan Jika penghakimanku itu Jika aku menghakimi Maka penghakimanku itu betul Benar Sebab aku tidak seorang diri Ini sudah tanda tanya ini Orang berakal pasti sudah tahu ini Tidak seorang diri Berarti dia berdua minimal Nah ternyata betul Sebab aku tidak seorang diri Tetapi aku bersama dengan dia Yang mengutus aku Dan Di dalam kitab tauratmu ada tertulis Bahwa kesaksian dua Orang itu adalah sah Dua saksi adalah sah Kata Yesus Aku tidak seorang diri Melainkan aku bersama dia yang telah mengutus aku Dan di dalam kitab tauratmu dikatakan Dua saksi Itu sudah sah Akulah yang bersaksi tentang diriku Satu Dan juga Bapak Yang mengutus aku Bersaksi tentang aku Dua Berarti Maksud Yesus Dua itu siapa Aku dan Bapak Jelas itu Aku tidak menghakimi Seorang pun Tetapi jika aku menghakimi Penghakimanku itu tentu betul Sebab aku tidak seorang diri Melainkan aku bersama dengan Bapak Dan di dalam kitab tauratmu Dua saksi Sah Aku lah yang bersaksi tentang diriku Dan Tuhan yang mengutus aku Bersaksi dengan aku Berarti dua saksi Berarti disitu ada berapa Satu atau dua Muli dia Yesus dan Bapak itu satu atau dua Satu Tetap satu Yesus mengatakan Aku dan Bapak adalah dua Ibu mengatakan satu Ibu mau menutupi kebenaran untuk siapa Dimana satunya ini Belum lagi ibu masuk ke dalam Yohanes satu Nomor lima Nomor tu Satu Yohanes lima Nomor tujuh Ini Apa nih Diatakan disana Ada tiga yang bersaksi Kelak Di surga Bapak Satu Anak Dua Rokudus Tiga Ada tiga Ya itu tadi loh Pak Tritunggal Itu tadi Bagaimana ceritanya Dengarkan Tiga tapi satu Oke tiga tapi satu Oke mari kita buktikan Kalau konsep anda benar Bantai Dalil yang saya bacakan sebentar Di dalam kitabnya orang Yahudi Dua Raja-Raja Sembilan Nomor sembilan Mas Maka sekarang ya Tuhan Selamatkanlah kiranya kami dari tangannya Supaya segala kerajaan di atas muka bumi ini mengetahui Bahwa hanya engkau sendirilah Tuhan Ya Allah kami Sekarang pertanyaan saya Ketika Tuhan seorang diri Dimana anak Maria pada saat itu Satu ya Kedua Yesaya 37 Nomor 16 Ya Tuhan semestaharam Rabbus samawati wal'ar Allah Israel Yang bertahta di atas kerubim Hanya engkau sendiri Tuhan segala kerajaan di bumi Engkau lah yang sendiri menjadikan langit dan bumi Pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi yang sendiri ini Anak Maria Dimana Dua Tiga Ayub sembilan Nomor delapan Engkau lah Tuhan yang seorang diri membentangkan langit Dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut Pada saat Tuhan yang seorang diri Menciptakan langit Membentangkan langit Dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut Anak Maria Dimana Empat Yesaya 44 24 Beginilah firman Tuhan Penebusmu Yang membentuk engkau sejak dari rahim Ibumu Akulah Tuhan yang menjanjikan segala sesuatu Yang sendiri Seorang diri Membentangkan langit Dan menghamparkan bumi Siapakah yang mendampingi aku Bisakah ibu mengatakan Yesus Tuhan bertanya Siapakah yang mendampingi aku Apakah ibu bisa menjawab Anak Maria Tuhan Bisa Tapi itu diperjanjian lama Tuhan memperkenalkan diri kepada para nabi Menyatakan dirinya seorang diri Kalau yang konsep anda jajakan Tritunggal itu Yesus betul adalah satu wakilkan Satu bagian Dan tiga itu adalah satu Jawab saya Ketika Tuhan mengatakan Akulah seorang diri Membentangkan langit Yang berjalan di atas gelombang-gelombang laut Yesus anak Maria pada saat itu dimana Gak ada Yesus gak ada Yesus gak ada Jadi Tritunggal Trinitas Itu hanya buatan gereja Tuhan tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan pada saat itu Makanya Tuhan datang pada saat Yesus dibaptis di sungai Jordan Apa kata Tuhan Dengan kasihnya Begitu besar kasihnya Tuhan pencipta langit dan bumi akan bumi ini Maka dia mengutus anaknya Yesus Supaya orang yang percaya kepadanya Memperoleh hidup yang kekal Dan yang tidak percaya kepadanya Binasa di dalam dosanya Yesus dipercaya sebagai apa? Utusan Tuhan Selesai Begitu besar karunia Tuhan Begitu besar kasih Tuhan Akan dunia ini Maka dia didomi Dia memberi Dia menganugerahkan Anaknya Anak dalam perspektif Amsal 3 Nomor 11 Nomor 12 Yang disebut anak Tuhan Dalam perspektif Yahudi Jadi praktisi Torah adalah Dengarkan ibu Yang disebut anak Tuhan Dalam praktisi Torah adalah Mereka yang disebut Soleh Orang yang intim Orang yang akrab dengan Allah Disebabkan karena Mereka taat dan tunduk Kepada Didikan Tuhan Engkau adalah anakku Sebab engkau taat Mendengarkan dan melaksanakan Didikanku Jadi Anak Tuhan itu adalah Mereka yang Setia melaksanakan Didikan Tuhan Laksana Anak yang taat Kepada didikan ayah Silahkan anda baca Amsal 3 Nomor 11 Nomor 12 Jadi Yesus itu adalah orang soleh Dia disebut anak Karena dia soleh Dia mendengarkan Dan melaksanakan Dan mempraktekkan Apa yang diperintahkan Makanya dikatakan Aku tidak berkata-kata Dari diriku sendiri Yohanes 12 Nomor 49 Aku tidak berbuat Tidak berbuat Tidak dapat berbuat Apa-apa dari diriku sendiri Makananku adalah Melakukan apa yang diperintahkan Oleh Bapak Yohanes 5 30 Dan seterusnya Jadi Yesus itu adalah Seorang muslim yang taat Dia adalah orang yang soleh Demikian Mungkin ada tambahan Dari teman-teman yang lain Silahkan Ya Ya Gimana Ibu Lydia Ya ya Ini saya juga Ada ayat ini Yohanes 1 14 Firman itu telah menjadi Daging Apa firman itu Firman itu ya Tuhan Yesus itu Bukan Anda Anda Kelirunya disitu Firman itu Logos Apa itu Logos Kehendak Tuhan Apakah kehendak Ibu adalah Ibu Contoh Anda berkehendak Makan pisang Apakah pisang itu adalah Ibu Bukan Allah berkehendak membuat Maria hamil Apakah kehamilan Maria itu adalah Tuhan Bukan Makanya dikatakan Pada mulanya Siapa yang diceritakan pada mulanya ini Daging Siapa daging ini Yesus Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Bapak Dan firman itu adalah Bapak Firman itu telah menjadi daging Pada mulanya adalah firman Sama seperti alam semesta Bumi ini Bumi ini pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dalam hal sifat kalam Dan firman itu adalah Allah Jadi alam semesta ini pada mulanya adalah Firman yang terlontar dari mulut Allah Apakah itu ada di dalam kitabnya Ibu Ada Baca Yesaya 55 nomor 11 Ketika Tuhan hendak menciptakan sesuatu Maka dia cukup berfirman Maka firman yang keluar dari mulutnya Tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia Sebelum apa yang dipirmankan itu terjadi Subhanallah Juga ada di Masmur 33 nomor 9 Allah hanya memberi perintah Maka semuanya jadi Dia hanya memberikan instruksi Maka semuanya ada Masmur 33 nomor 9 Maka Gabriel datang pada bulan ke-6 Wahai Maria Ya apa Jibril Tuhan yang mahal tinggi Menginginkan engkau hamil Kata Maria Bagaimana lah mungkin Aku tidak pernah disentuh laki Kata Maria Kata Gabriel Tuhan yang mahal tinggi menaungimu Dan dia menghendaki engkau hamil Hamil tidak Maria Hamil Masa kan ia datang Firman Tuhan ke dia Maria mengatakan Aku tidak mau Nah pulang lagi Gabriel Tuhan Dia tidak mau Tidak mungkin seperti itu Terjadi Terjadi Makanya Kami di Islam Nabi Isa AS itu Kami imani sebagai Kalimatuhu Ruhullah Wa kalimatuhu Ruh dari Allah Dan kalimat dari Allah Apa kalimat itu? Kalimat itu adalah Perkataan kehendak Instruksi dari Allah Nah yang salah sekarang Ketika Anda mengatakan Yesus itu Firman Yesus itu Perkataan Bukan Yesus itu Makhluk Berupa manusia Yang berasal dari Perkataan Tuhan Apa buktinya? Coba kita lihat Segala firman Ini kata Yesus Segala firman Yang engkau berikan Kepada aku Telah aku Sampaikan kepada mereka Berarti Yesus Masih menerima firman Kalau dia adalah Sang firman itu sendiri Dia tidak menerima firman lagi Dia cukup berkata Tapi apa katanya? Aku tidak berkata-kata Dari diriku sendiri Ya Katanya tadi sang firman Kalau sang firman Kun paya kun Berkata jadi Yesus tidak Aku tidak dapat berbuat Aku tidak dapat berkata-kata Dari diriku sendiri Apa yang aku katakan Adalah apa yang diperintahkan Untuk aku katakan Dan aku sampaikan Tertulis di mana? Di kitab ibu Yohannes 12 Nomor 49 Jangan dikurangi Jangan ditambahi Yesus bukan sang firman Sebab Yesus tidak dapat Berkata-kata dari dirinya sendiri Sedangkan sang firman Adalah sang maha kehendak Sang maha berkehendak Ketika dia menghendaki sesuatu Cukup dia mengatakan Jadi Maka jadi Di mana tertulis? Masmur 33 Nomor 9 Yesaya 55 Nomor 11 Selesai kita ibu Makasih Udah itu aja pak Baik Ibu Lydia Sering-sering kesini Kita belajar sama-sama Ya ibu bertanya Insyaallah kami akan menjawab Bertanya tentang Quran Insyaallah kami akan jawab Tanya tentang dalil bibel Insyaallah kami disini akan membantu Jawab Ingat ibu Pembeda kami dengan pemimpin atau tokoh-tokoh agama ibu ini Saudari saya Lydia Kami tidak dibayar Tidak ada perpuluhan di kami Jadi apa yang tertulis di bibel Itu yang kami uraikan Tidak ada kami sembunyikan Tidak ada kami tambah Dan tidak kami kurangi Sebab apa? Tujuannya hanya mengedukasi Anda percaya Alhamdulillah Anda tidak percaya Astagfirullah Astagfirullah Al-Azim Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Makasih ya ibu Lydia Atas waktunya Sama-sama Terima kasih Assalamualaikum Waalaikum Saudariku yang baik hati Semoga Allah Melembutkan hati Saudari saya Untuk menerima Islam Ini tolong saya diturunkan Saya tidak bisa turun sendiri Diantar house turun Siap Iya Masya Allah Oke silakan Teman-teman yang lain Sahabat yang lain Kalau ada mau diperbincangkan Dengan Habib kita Silakan Masih ada tamu Masih ada Masih ada pas Tapi apakah Masih ada orangnya Sudah tidur Bapak Vansidar Lasek Selamat malam Pak Vansidar Sudah pagi nih Pagi Oh selamat Oke Oke Terima kasih Pak Burundi sore Diberundi sore Ya Pak Vansidar Iya Iya Pak Iya Ada yang ditanyakan Ke Bang Zuma Atau siapa Oke Terima kasih dulu Kesempatan yang diberikan Kepada saya Pak Jadi Dari tadi saya ikuti Ini Perkenalkan dulu Nama saya Vansidar Lasek Dan Saya beragama Kristian Pak Silakan Bang Vansidar Oke Pak Terima kasih Pak Dari tadi Dari semua tadi Pembicaraan Orang Bapak Dengan saudara-saudara Kita semua Saya ikuti terus Selalu Bahkan saya mendengarkan Semua Dan Itu Ada satu Pertanyaan saya Pak Di dalam Hal ini Tentang Kelahiran Daripada Yesus itu Kenapa Bisa beda Dengan Para nabi Semua Kalau memang Yesus itu Sebagai hanya Utusan Atau nabi Kenapa Kedatangannya Sangat istimewa Harus melalui Roh Bahkan Seorang Wanita Yang masih Perawan Kenapa Tidak seperti Para nabi Yang lain Lahir secara Manusiawi Terima kasih Pak Mungkin Kesempatan ini Kalau Habib Masih monitor Bisa Memberikan sedikit Ilmu Apuan Apuan Lanjut Luang Jumat Baik Nanti Kalau ada Waktunya Saya akan Tua kajian Sebentar Masya Allah Baik Baik Masya Allah Baik Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Saya Kepada Habib Gini Saudara Pansidar Kami Di Islam Itu Diajarkan Terkait Dengan Apa Yang Terjadi Terhadap Sosok Yang datang Kepada Bani Israel Yang Kemudian Kami Sebutkan Nabi Isa Orang Yahudi Menyebutnya Yeshua Orang Aramaik Menggunakan Penutur Aramaik Menyebutnya Dengan Sebutan Isa Dan Teman Kristen Menyebutnya Jesus Itu Hanyalah Merupakan Pertanda Kepada Bani Israel Al-Quran Mengatakan In In Hua Illa Abdu An Amna Alayhi Waja'alnahu Mathalalli Bani Israel Isa Tidak Lain Hanyalah Seorang Hamba Yang Kami Berikan Nikmat Kenabian Kepadanya Dan Kami Jadikan Sebagai Contoh Pelajaran Hanya Contoh Pelajaran Untuk Siapa Untuk Bani Israel Di Al-Quran Di ayat lain Mengatakan Semisal Penciptaan Isa Itu sama Seperti Penciptaan Adam Sama-sama Diciptakan Gitu Lalu Kemudian Kenapa Dia istimewa Kalau Karena Dasar Pijakan Itu Kemudian Kita Mengatakan Dia Tuhan Karena Keistimewaan Kelahirannya Bukankah Kristen Saudara Saya Ini Selalu Mengatakan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Coba Kita Lihat Secara Logika Kalau Nabi Adam Alayhi Salam Dicipta Dari Tanah Bisa Jadi Manusia Utuh Sempurna Langsung Dewasa Dia Tidak Melalui Proses Bayi Nete Dimandikan Disapi Dan Seterusnya Langsung Dewasa Tanpa Ada Manusia Yang Menyapinya Tiba-tiba Kemudian Dia Ada Dalam Keadaan Dewasa Yang Sempurna Itu Masih Kita Ragukan Coba Lihat Istrinya Siti Hawa Dia Ada Dari Ketiadaan Menjadi Ada Bukan Dari Rahim Tidak Dari Dari Tidak Tulang Rusuk Seorang Laki-laki Allah Yang Maha Kuasa Mampu Menciptakan Hawa Dengan Jenis Kelamin Wanita Dan Dari Rahim Jutaan Cucu Bisa Dilahirkan Dan Seterusnya Beranak Cucu Mereka Dari tulang Rusuk Tidak Melalui Proses Hamil Tidak Melalui Proses Bayi Anak-anak Remaja Seketika Menjadi Seorang Wanita Yang Tangguh Subhanallah Lalu Bagaimana Dengan Siti Mariam Ibu Maria Bunda Maria Rahimnya Ada Alat Reproduksi Bayi Ada Iya kan Ofumnya Maria Ada Dia wanita Sempurna Kalau Tadi Adam Dicipta Tanpa Rahim Hawa Tanpa Rahim Yesus Ada Rahim Disiapkan Rahim Dan Juga Prosesnya Ada Sembilan Bulan Apakah Itu Berat Bagi Allah Lawang Tadi Tidak Ada Manusia Bisa Ada Manusia Tapi Pria Tanpa Rahim Bisa Ini Ada Wanita Ada Manusia Ada Rahim Tinggal Allah Katakan Kun Maka Apa yang terjadi Jadi Saya Tidak Bisa Hamil Bang Jibril Kenapa Bisa Aku Tidak Pernah Dissentuh Sama Pria Boro Boro Hamil Apakah Malekat Jibril Di dalam Kitab Sudara Di Matius Satu Itu Tuhan Yang Maha Suci Menghendaki Engkau Hamil Tidak 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 Hamil Dia Jadi Kehamilan Maria Itu Hanya Sebagai Tanda Kepada Bani Israel Bahwa Kesembongan Mereka Itu Bisa Terpatahkan Dengan Lahirnya Seorang Manusia Di Tengah Tengah Mereka Tanpa Ayah Dan Itu Allah Buktikan Pada Mereka Untuk Apa Itu Allah Buktikan Untuk Membuktikan Kepada Kita Umat Yang Datang Belakangan Bahwa Bani Israel Itu Benar Benar Umat Pembangkang Nabi Musa Mengatakan Dalam Ulangan Sedangkan Saya Masih Hidup Di Tengah Tengah Kalian Kalian Sudah Memperlihatkan Ketegaran Tengkukmu Terhadap Allah Bagaimana Nanti Kalau Aku Mati Yesus Mengatakan Dalam Matius Setuju Sorry Yohana Setuju Ini Sudah Samannya Yesus Berapa Tahun Dari Musa Kurang Lebih 1400 Tahun Kalau Tradisi Gereja Nah Yesus Pun Masih Mengatakan Itu Musa Mengatakan Aku Masih Ada Di Tengah Kamu Masih Membangkang Kepada Allah Bagaimana Nanti Setelah Aku Mati Ternyata Disamannya Yesus Terulang Lagi Orang Banyak Ini Mereka Tidak Mengenal Hukum Taurat Apa Kata Yesus Terkutuk Lah Mereka Ini Yesus Bang Maka Ini Membuktikan Allah Menciptakan Isa Tanpa Rahim Tanpa Ayah Untuk Membuktikan Bahwa Mereka Memang Umat Yang Luhaka Pumbangkang Maka Pantas Allah Yesus Mengatakan Kerajaan Allah Akan Diambil Daripadanya Dan Diberikan Kepada Bangsa Lain Subhanallah Itu Wajar Ternyata Yang Pumbangkang Mereka Makanya Kerajaan Allah Diberikan Coba Anda Baca Di dalam Kejadian 49 Nomor 10 Kerajaan Yehuda Kerajaan Israel Tidak Akan Berpindah Dari Kakinya Pemerintahannya Tidak Akan Berpaling Sebelum Yang Berhak Itu Dantang Siapa Yang Berhak Itu Dia Hamba Allah Yang Diatasnya Adalah Ruh Yang Akan Menegakkan Hukum Hukum Kepada Bangsa Bangsa Mahasuci Allah Jadi Seperti Itu Polanya Kalau Nabi Isa Hanya Karena Lahir Tanpa Ayah Itu Belum Ada Apapanya Bagi Orang Yang Berakal Sebab Hawa Adam Jauh Lebih Hebat Tanpa Ayah Tanpa Ibu Tanpa Rahim Yang Satu Tanpa Tanpa Rahim Dari Laki Laki Dia Dicipta Bisa Allah Tinggal Mengatakan Wahai Maria Hamil Atau Logika Kedokteran Tinggal Disuntikan Saja Sperma Hamil Maria Apa Siapa Yang Bisa Melawan Itu Tapi Di Agama Saudara Mohon Maaf Yang Datang Jadi Manusia Adalah Dewa Teos Dalam Bahasa Yunani Teos Berarti Yang Datang Kemaria Adalah Dewa Sama Cerita Perwayangan Brahma Misalnya Krishna Wisnu Siwa Sama Dewa Horus Atis Siapa Lagi Dewa Herkules Zeus Sama Cerita Itu Ada Dewa Turun Ke Bumi Menjadi Manusia Titisan Dewa Zeus Titisan Brahma Dan seterusnya Ini yang disifati oleh iman saudara Sementara yang terjadi Yesus Anda buka lembaran demi lembaran pengakuan Yesus tentang dirinya Aku hanya utusan Aku datang Muka atas kehendakku Aku Tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri Ya Tuhanku yang di surga Ya Bapak Ya Bapak Ya Bapak Soalnya berdoa Menandakan dia Hanyalah Sebagai Hamba Tuhan yang lahir dengan mujizat Itu Kenapa dia lahir tanpa ayah Silakan Oke Terima kasih Pak penjelasannya Jadi Dari penjelasan awal Bapak tadi menyampaikan bahwa Seperti Adam Itu diciptakan dari tanah Ya Dan Itu Memang sudah Pekerjaan daripada Allah Bapak itu di surga Untuk menjadikan daripada Manusia Jadi Setelah Saya Baca-baca juga dari Firman Tuhan dari penjanjian lama Sebuah Nabi-nabi itu Telah diutus kepada Bangsa Israel Untuk Mengikuti daripada Acaran daripada Firman Tuhan Atau Melakukan daripada Hal Sikap-sikap yang baik Menjauh kejahatan Tetapi setelah Nabi-nabi itu Sudah diutus Dan masih juga Bangsa Israel Tidak ada Perubahan Daripada Perbuatan Maka Allah Mengutus Anaknya Mengutus Ya Utusannya Ya Dinahkan sebagai Anak Karena dia Andalah Anak Seutusan Adalah Anak Ya Maka Dikatakan Dia sebagai Anak Kena Sebagai Adalah Utusan Sebenarnya Sebagai Alah Sendiri Ya Maka Dia berpikir Ya Udah Saya Terus Sendirilah Ini Mungkin Baru Akan Mereka Mengerti Dan Akan Memahami Kalau Saya Sendiri Yang Menegur Mereka Dengan Melakukan Tanda Tanda Ajaib Ya Itu Jadi Dari Penjelasan Bapak Tadi Memang Saya Terima Saya Juga Itu Secara Logika Saya Terima Tetapi Yang Pertanyaan Saya Ini Kenapa Ya Yesus Yesus Itu Lahir Ya Sangat Istimewa Dan Itu Dari Surga Tentu Itu Dari Surga Karena Dia Roh Ya Pak Ya Roh Roh Itu Dari Surga Ya Jelas Ya Turun Nah Kalau Secara Tiba-tiba Turun Tanpa Ada Proses Ya Mungkin Manusia Tidak Akan Percaya Akan Dari Mana Asal Mu Kamu Datang Tiba-tiba Tidak Ada Asal Kan Begitu Ya Mungkin Dengan Cara Itu Tuhan Mengutus Dengan Cara Namanya Mengutus Sebagai Anak Menjelma Sebagai Manusia Ya Dia Menegur Bangsa Israel Itu Pak Terima kasih Sampai Disitu Dulu Pak Baik Yang Pertama Di Dalam 1 Korintus 15 48 Mahluk Mahluk Alamiah Sama Seperti Dia Yang Berasal Dari Debut Tanah Dan Mahluk Mahluk Surgawi Sama Dengan Yesus Yang Berasal Dari Surga Banyak Mahluk Yang Berasal Dari Surga Makhluk Yang Berasal Dari Surga Itu Tidak Butuh Rahim Untuk Berada Di Bumi Contoh Malaikat Yang Datang Kepada Nabi Amrahim Di Kejadian 18 Malaikat Malaikat Yang Datang Kepada Nabi Musa Di Gunung Sinai Kisah Para Rasul Delapan Yesus Malaikat Datang Kepadanya Memberikan Kekuatan Nggak Ada Yang Kemudian Dihamilkan Dan Seterusnya Itu Poin Pertama Poin Kedua Kalau Itu Yang Menjadi Alasan Saudara Saya Ini Terbukti Yesus Tidak Mampu Menjadikan Bani Israel Sebagai Pengikutnya Malah Yesus Mengatakan Dalam Yohanes 7 Nomor 60 Ini Yang Menyedihkan Aku Yang Memilih 12 Orang Ini Muridku Tetapi Salah Satu Di Antara Kalian Adalah Setan Salah Satu Di Antara Kalian Adalah Iblis Kenapa Yesus Mengatakan Muridnya Yang Satu Itu Iblis Sebab Dialah Yang Menyebabkan Dia Akan Ditangkap Dan Disalipkan Di Atas Tiang Salip Berarti Yang Menyebabkan Yesus Mati Di Atas Tiang Salip Bukan Tuhan Tetapi Iblis Yang Merasuki Yudas Yudas Kemudian Berkhianat Yudas Melaporkan Kemudian Ketentara Romawi Persembunyian Yesus Diobrak Abri Yesus Ditangkap Yesus Dibunuh Mati Setelah Mati Apakah Berhenti Penyesat Sampai Disitu Tidak Iblis Tidak Iblis Tidak Al-Quran Menjelaskan Al-Quran Surah Nisa Ayat 157 58 Beliau Nabi Isa Diangkat Oleh Allah Diselamatkan Demikian Juga Yang tertulis Dalam Masmur 91 Yesus Diangkat Keragin Di data Nomor 16 Dikatakan Dengan Kenyang Dengan Panjang Umur Akan Aku Kenyangkan Engkau Dan Engkau Berada Di Sisiku Aku Berikan Rezki Padamu Aku Berikan Makan Aku Kenyangkan Engkau Kata Tuhan Di dalam Masmur 91 Data Nomor 12 Sampai Nomor Dimana Masmur 91 Data Nomor 14 Sorry 12 13 14 15 16 Satu perikop Anda baca Kenapa Bisa Merujuk Kesana Karena Pada Saat Yesus Dicobai Oleh Iblis Di dalam Matius Nomor Nomor Iblis Mengatakan Apa Wahai Yesus Jika Engkau Betul Adalah Anak Tuhan Buang Dirimu Ke Bawa Karena Yesus Dibawa Oleh Roh Jahat Iblis Ke Bumbungan Bait Suci Tinggi Dia Di atas Menara Bait Suci Lalu Iblis Mengatakan Wahai Yesus Jatuhkan Dirimu Kebawa Jika Engkau Anak Allah Jatuhkan Dirimu Kebawa Sebab Ada Tertulis Di kitab Para Nabi Bahwa Tuhan Akan Mengutus Malaikat Untuk Menatang Engkau Di tangannya Agar Kakimu Tidak Terantuk Kepada Batu Jika Engkau Betul Adalah Anak Tuhan Buang Coba Saya Mau Lihat Sebab Ada Tertulis Ternyata Benar Ada Tertulis Dimana Itu Mas Sembilan Satu Tuhan Tidak Akan Membiarkan Anaknya Binasa Penyakit Sampar Tidak Akan Menimpah Nya Ular Tedung Akan Dibunuh Untuk Dia Tidak Diberikan Isin Apapun Untuk Merusak Atau Mencelakai Anaknya Aku Akan Engkau Agar Tangannya Menatang Engkau Agar Kekimu Tidak Terantuk Kepada Batu Walau Sepuluh Ribu Walau Seribu Di Sebelah Kananmu Di Sebelah Kirimu Dan Seterusnya Engkau Hanya Akan Menyaksikan Itu Semua Menyaksikan Apa Penyaliban Sementara Engkau Akanku Angkat Di Sisiku Dan Aku Kenyangkan Engkau Aku Akan Perlihatkan Kemujizat Mujizat Kepada Engkau Dan Aku Memperlihatkan Kemunafikan Kemusrikan Orang Orang Fasih Lalu Kemudian Di Amsal 21 Nombor 18 Orang Yang Fasih Dijadikan Sebagai Tebusan Orang Yang Benar Pengkhianat Dijadikan Sebagai Penebus Pengganti Orang Yang Benar Maka Benar Ketika Nabi Isa Diangkat Ada Yang Menggantikan Dia Siapa Yang Berkhianat Judas Iskariot Jelas Itu Itu di Kitab Tidak Menyalipkan Melainkan Orang Yang Diserupakan Dengan Beliau Dan Mereka Hanya Berselisih Paham Tentang Yang Dibunuh Itu Dengar Dengan Kita Belajar Kita Bisa Lihat Di Kisah Para Rasul 25 Nomor 19 Disitu Ada Data Berbunyi Begini Dan Mereka Berselisih Paham Tentang Seseorang Yang Bernama Yesus Mereka Mengatakan Yesus Itu Telah Meninggal Tapi Apa Yang Diuraikan Al-Quran 1400 Tahun Silam Kami Para Apologik Islam Indonesia Menemukan Di Kitab Saudara Perselisihan Terjadi Antara Yahudi Dan Paul Seorang Farisi Tentang Kematian Orang Bernama Yesus Berselisih Baham Seperti Itu Bang Jadi Silahkan Oke Baik Bang Saya Tidak Belum Lagi Masuk Ke Ayat Alkitab Dulu Bang Jadi Saya Mau Dulu Memahami Dulu Tentang Kelahiran Yesus Ini Nah Apa Tujuan Daripada Allah Itu Di Surga Mengapa Dia Menurunkan Atau Mengutus Anaknya Ke Dunia Kenapa Tidak Dia Utus Lagi Nabi Yang Ada Di Dunia Iya 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 Itu Dulu Satu Yang Pertama Pertanyaan Saya Kenapa Allah Bapak Itu Di Surga Mengutus Daripada Utusannya Dari Surga Sebagai Anaknya Kenapa Dia Mengutus Nabi Yang Ada Sudah Di Dunia Ya Nah Yang Yang Berikut Silahkan Itu Yang 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 Kedua Kenapa Yesus Itu Mati Apa Tujuan Dia Datang Itu Karena Dia Di Dunia Itu Menyampaikan Daripada Tujuan Tujuan Daripada Bapak Bapak Yang Ada Di Surga Apa Itu Ya Bertobat Tentang Pertobatan Ya Tentang Pertobatan Supaya Bangsa Israel Bertobat Kejalan Yang Benar Ya Itu Lalu Tujuan Yang Berhasil 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 Tujuan Sampai Bentar Berhasil Berhasil Sampai Dia Datang Di Dunia Itu Berhasil Dia Menyampaikan Daripada Tujuan Bapak Di Surga Tentang Daripada Pertobatan Kan Begitu Ya Kalau Pertobatan Semua Nabi Diajarkan Untuk Menyampaikan Pertobatan Kepada Umatnya Yeheski 18 Coba Anda Baca Orang Orang Yahudi Dikatakan Jangan Bapak Dipenjara Dihukum Karena Anak Anak Juga Demikian Jangan Anak Dihukum Karena Bapak Semua Orang Menanggung Dosanya Masing-masing Dan Dosa Yang Mereka Lakukan Dihapuskan Hanya Karena Bertaubat Bahkan Kalau Anda Lihat Dalam Kejadian Eh Sorry Keluaran 29 Nomor 12 Mohon Maaf Ini Kotoran Lembu Kotoran Lembu Dapat Menghapuskan Dosa Pak Cuma Baca Keluar 29 Nomor 12 29 12 Yes Haruslah Kau Ambil Sedikit Dari Darah Lembu Jantan Itu Dan Kau Bubuk Dengan Jarimu Pada Tanduk Tanduk Mejbah Dan Segala Darah Selebitnya Haruslah Kau Curahkan Pada Bagian Bawah Mejbah Itu Keluaran 29 Iya Keluaran 29 12 Sekali lagi Saya baca Pak Haruslah Kau Ambil Sedikit Dari Darah Lembu Jantan Itu Dan Kau Bubuk Dengan Jarimu Pada Tanduk Tanduk Mejbah Dan Segala Darah Selebihnya Haruslah Kau Curahkan Pada Bagian Bawah Mejbah Maksudnya Ayat Ini Apa Pak Keluaran 29 Ya Akhi Iya Keluaran 29 Keluaran 29 Dari Data 12 Sampai 14 Oh Dari 14 Oke 13 Kemudian Oke Langsung Aja Ke Data 14 Tetapi Daging Lembu Jantan Itu Kulitnya Dan Kotorannya Haruslah Kau Bakar Habis Dengan Api Diluar Perkemahan Itulah Korban Penghapus Dosa Oke Iya Sepakat Kita Oke Iya Jadi Tidak Perlu Kemudian Tuhan Jadi Manusia Dibunuh Manusia Tidak Dosa Ternyata Kotoran Lembu Bisa Hapus Dosa Ini Ajaran Dari Tuhan Iya Iya Jadi Kelahiran Yesus Ya Jelas Kelahiran Yesus Hanya Pertanda Kepada Bani Israel Bahwa Tuhan Mampu Menciptakan Manusia Tanpa Ayah Dan Tuhan Buktikan Itu Apakah Mereka Mau Beriman Ternyata Tidak Beriman Maka Ada Alasannya Kela Mereka Dilemparkan Ke Api Neraka Aku Ingin Aku Kan Tuhan Marah Kalau Sahabat Saya Ini Bang Fansidar Baca Yes Kilima Dari Data Pertama Sampai Terakhir Itu Satu Perikob Betapa Murkanya Tuhan Kepada Bani Israel Aku Akan Menghancurkan Engkau Orang Tuamu Akan Memakan Anak 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 Aku Makan Makan Engkau Ketika Engkau Membuat Aku Murka Dan Seterusnya Sepertiga Kalian Akanku Bunuh Sepertiga Lagi Akan Mati Dengan Pedang Dari Bangsa Bangsa Di Sekitar Muka Seter Tidak Lagi Sisanya Akan Kuserakkan Keseluruh Bangsa Bangsa Di Atas Muka Bumi Saking Marahnya Tuhan Kepada Bani Israel Dan Aku Akan Mengajar Engkau Dari Belakang Bahwa Aku Akan Menyiksa Orang Orang Ini Dengan Kesombongannya Dengan Memberikan Utusan Bernama Isa Tengoklah Dia Tidak Beriman Dan Betul Tidak Beriman Jadi Wajar Ketika Nanti Di Akhirat Allah Tidak Ditanyai Kenapa Engkau Membakar Mereka Padahal Mereka Adalah Keturunan Para Nabi Kenapa Engkau Membakar Mereka Padahal Mereka Telah Diberi Kitab Kepada Mereka Secara Beruntun Allah Menjawab Mereka Adalah Pembangkang Pembangkang Yang Laknak Orang Tegar Tengkok Diberikan Nabi Diberikan Rasul Malah Tidak Puas Dengan Diutusnya Nabi Isa Tidak Puas Mereka Tolak Dicanci Dimaki Mereka Mendirikan Sebuah Sekte Bernama Sekte Nasrani Kisah Para 24 Nomor 5 Dan Inilah Paulus Toko Dari Nasrani Orang Farisi Keturunan Benyamin Membentuk Sebuah Agama Bernama Nasrani Kemudian Tidak Puas Dengan Ajaran Tuhan Dia Katakan Bahwa Dengan Matinya Yesus Di atas Tiang Salib Yesus Telah Membatalkan Hukum Hukum Tuhan Beserta Segala Perintah Yang Ada Di Dalamnya Makanya Yesus Mengatakan Pak Di dalam Matius 23 Nomor 15 Celakala Engkau Wahai Orang Ahli Taurat Engkau Menjelajahi Daratan Engkau Menyeberangi Lautan Untuk Mentobatkan Orang Masuk Menjadi Pengikut Agamamu Setelah Menjadi Pengikutmu Kau Jadikan Dia Jadi Orang Neraka Dan Dua Kali Lebih Jahat Daripada Engkau Sendiri Pertanyaannya Ahli Kita Orang Farisi Siapa Dia Yang Menyeberangi Lautan Menjelajahi Daratan Mendirikan Sebuah Agama Jawabannya Paulus Apa Agamanya Katolik Yesus Yang Mengatakan Itu Celakal Engkau Wahai Ahli Torat Celakal Engkau Wahai Orang Farisi Celakal Engkau Wahai Orang Munafi Engkau Menjelajahi Daratan Engkau Menyeberangi Lautan Engkau Mentobatkan Orang Masuk Agamamu Menjadi Orang Neraka Dan Dua Kali Lebih Jahat Daripada Engkau Sendiri Kalau Bukan Paulus Siapa Yang Menyeberangi Lautan Menjelajahi Daratan Meninggalkan Tanah Israel Menderikan Sebuah Keyakinan Baru Di Luar Yahudi Agama Yang Di Luar Yahudi Selain Yahudi Apa Yang Didirikan Oleh Orang Farisi Paulus Mengatakan Di Dalam Filipi 3 Nomor 5 Nomor 4 Nomor 5 Nomor 6 Aku Adalah Orang Farisi Dari Keturunan Benyamin Kisah Para Rasul 23 Nomor 6 Paulus Mengaku Di Farisi Celakal Engkau Wahai Orang Farisi Engkau Menjelajahi Daratan Menyeberangi Lautan Siapa Yang Keliling Mengajarkan Surat Surat nya Roma Ke Antioquia Ke Tarsus Siapa Itu Damsik Siapa Itu Orang Yahudi Ahli Taurat Orang Farisi Bukan Adalah Paulus Apa Agama Yang Didirikan Di Luar Yahudi Agama Katolik Is Celakan Terjadi Sebelum Yesus Tur Ke Dunia Ya Nah Makan Tadi Pertanyaan Dari Awal Saya Ini Pak Kenapa Allah Itu Mengutus Ya Rasulnya Anggaplah Sebagai Rasulnya Dari Surga Kenapa Bukan Dari Dunia Kenapa Mesti Harus Dari Surga Nah Kenapa Karena Semua Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Nabi Sebelum Yesus Itu Datang Tidak Ada Yang Mengikutinya Ya Tidak Ada Yang Mendengarkannya Bahkan Orang Faris Itu Yang Bapak Bilang Itu Benar Yesus Menegur Mereka Ya Mereka Mengimani Mereka Mempercaya Kepada Abraham Bahwa Abraham Itu Dalah Utusan Allah Dan Mereka Orang Farisi Itu Orang Tidak Menerima Pada Saat Yesus Menyatakan Diri Sebagai Utusan Daripada Allah Pada Mereka Juga Tahu Hukum Taurat Dan Mereka Yang Memberontak Pada Saat Itu Dan Mereka Yang Menyalihkan Yesus Pada Saat Itu Karena Mereka Tidak Mau Nenek Moyang Mereka Bapak Abraham Itu Ya Di Di Ditambahkan Gitu Ajarannya Tapi Yesus Menegur Mereka Ya Jadi Orang Farisi Itu Sendiri Tidak Menerima Memang Orang Percaya Orang Ahli Hukum Taurat Itu Ya Makanya Yesus Menegur Mereka Kamu Makanya Yesus Menegur Mereka Kamu Membawa Orang Orang Ke Agamamu Kamu Membawa Orang Untuk Bertobat Percaya Kepada Agamamu Sementara Kamu Ya Perbuatan Kamu Lebih Jahat Daripada Mereka Kenapa Semua Apa Yang Disampaikan Pada Hukum Taurat Sebelumnya Mereka Tidak Ikuti Nah Itu 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 Ya Jadi Yesus Menyampaikan Daripada Tujuan Dia datang Ke dunia Itu Ya Iya Oke Gini Bang Kalau Yesus Dikatakan Dari surga Kan Itu Cuman Istilah Aja Yesus Itu Bukan Dari surga Yesus Itu Keluar Dari Rahim Sama Seperti Nabi Yang Lain Kenapa Dikatakan Dari surga Karena Ini Instruksi Dari surga Agar Ibunya Hamil Instruksi Dari surga Kita Lihat Di dalam Apa yang tertuang Dalam kitab Bapak sendiri Yohannes 1 13 Orang-orang Yang diperanakan Bukan dari Darah dan Daging Bukan pula Secara jasmani Oleh keinginan Seorang laki-laki Melainkan Dari Allah Dari Allah Maksudnya Siapa aja Itu yang dari Allah Ishak Oke Siapa lagi Yang dari Allah Yohannes Pembaptis Mereka Semua Ibunya Sudah Mandul Bapaknya Sudah Mandul Tidak Mungkin Kemudian Bisa Hamil Secara Biologis Tetapi Karena Dari Allah Menginstruksikan Hamil Elisabeth Hamil Hamil Sarah Hamil Sama Seperti ini Maria Hamil Hamil Makanya Di dalam Yohannes 3 34 Sebab Siapapun Yang diutus Allah Dia Yang menyampaikan Firman Allah Karena Allah Mengaruniahkan Rohnya Dengan Tidak Terbatas Pada Mereka Siapapun Ada Berapa Yang diutus Oleh Allah Untuk Menyampaikan Firman Musa Abraham Daud Salomo Yeremia Samuel Daniel Yesus Yesus Semua Orang Yang kepenuhan Roh Tuhan Dengan Cara Tidak Terbatas Jadi Gagal Itu Bang Gagal Dia Dari Surga Kenapa Bukan Nabil Semua Utusan Tuhan Itu Instruksinya Dari Langit Dari Dia Anggaplah Dari Surga Tapi Bukan Berarti Dia Jatuh Dari Surga Bukan Ada Yang jatuh Dari Surga Itu Adam Dan Istrinya Tapi Dia Bukan Tuhan Saya Kira Begitu Bang Karena Di tempat Saya Sudah Hampir Azan Saya Di Kota Makassar Ini Terima Kasih Saudaraku Pak Sidarlase Diskusinya Kalau Bisa Nanti Lain Kali Agak Buru Datang Agak Ini Supaya Jangan Terlalu Sepagi Kayak Begini Biar Kita Bisa Diskusi Lebih Banyak Lagi Terima Sampai 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 Sampai